Terletak di antara Masjid Hasan II dan tempat keramaian serta hiburan di sepanjang pesisir pantai, terdapat sebuah pulau kecil nan mungil yang kental dengan nuansa mistis dan tak pernah lekang dari para pengunjung lokal. Pulau tersebut dikenal oleh masyarakat kota Kasablangka dengan sebutan pulau mistis. Hari ini saya bersama teman-teman akan mengunjungi pulau tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya dimanapun berada selamat pagi waktu kota Kasablangka. Oke Jal, pagi ini kita rencananya mau kemana nih? Mau ziarah bang. Oke, kita mau ziarah. Jadi ya, menyebut bulan cucu Ramadan ya. Kita mengikuti tradisi yang ada di sini yaitu melakukan ziarah. Namun ziarah kali ini ada yang spesial karena kita akan menjari salah satu wali majud yang konon katanya sangat terkenal Jal. Siapa namanya? Syabdurrahman. Dan makamnya itu berada di pulau terpencil, itu di belakang saya nih. Gila keren banget, Masya Allah ya. Nah, seperti apa sejarah kehidupan beliau dan bagaimana makamnya sekarang? Yuk kita langsung kunjungi ke sana. Gila, gila. Ya. Pulau ini sejatinya adalah tempat dimakamkannya Sidi Abdurrahman yang dianggap oleh sebagian warga lokal sebagai seorang wali yang memiliki karomah. Tak heran jika tempat tersebut tidak pernah sepi oleh pengunjung, terutama di bulan Syabdhan atau beberapa hari menjelang bulan Ramadan. Ada yang datang untuk mencari berkah dan ada juga yang datang dengan maksud dan tujuan tersendiri. Namun, ada juga yang sekedar untuk melihat ritual yang biasa dilakukan di pulau tersebut. Tentunya, sambil menikmati keindahan deburan ombak dan pemandangannya yang menajubkan. Menurut legenda yang berkembang di tengah masyarakat, mengatakan bahwa seorang pria bernama Sidi Abdurrahman ini konon berasal dari Baghdad. Yang datang ke pulau tersebut pada awal abad ke-19. Ia adalah seorang pengembara yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga akhirnya menemukan kedamaian di pulau kecil itu. Ia melakukan itu semua semata-mata untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Maha Pencipta dengan cara menjauhkan diri dari kemewahan dunia. Pulau tersebut kini dikenal dengan sebutan Lilot Desidi Abdurrahman atau Pulau Sidi Abdurrahman. Nama tersebut merujuk pada namanya, sekaligus sebagai penanda bahwa ia adalah orang yang pertama kali mendiami pulau tersebut, hingga akhir hayatnya. Selama hidupnya, Sidi Abdurrahman terkenal dengan kesederhanaannya. Ia terbiasa berjalan tanpa alas kaki, tidur di atas bongkahan bebatuan dan beratapkan langit serta kerlipan bintang. Sepanjang hari, ia seringkali memainkan serulingnya sambil berdikir dan mengagungkan asmanya. Kecintaannya pada laut dan ketenangan yang diberikan padanya membuatnya merasa damai dan tenang. Di tempat itulah, ia mendapatkan apa yang telah lama ia cari, yaitu bisa bermesraan dan bercengkrama dengan Sang Maha Pencipta Jagad Raya ini. Bahkan, konon ia bisa berjalan di atas laut. Berkat kesalahan dan kewaliannya, menarik perhatian banyak warga sekitarnya untuk membangunkan rumah sederhana sebagai tempat tinggalnya. Alih-alih agar tidak terlena dengan kenyamanan di rumah tersebut, ia menolaknya dengan halus dan tetap memilih tidur di atas bebatuan. Dengan demikian, ia bisa tetap khusyuh berdikir dan selalu dekat dengan Tuhan. Rumah baru yang dibangun oleh warga tersebut, akhirnya ditinggali oleh orang-orang miskin yang membutuhkannya. Selain itu, juga menjadi tempat singgah bagi para peziarah yang datang dari jauh dengan tujuan untuk meminta nasihat atau bantuan doa atas segala masalah yang menimpa mereka. Kesalahannya serta kedermawanannya dan doa-doanya yang terkenal mujarab semakin lama semakin menyebar ke pelosok desa hingga ke kota-kota lainnya. Sejak saat itulah semakin banyak orang yang datang ke pulau kecil itu, mereka datang untuk meminta bantuan kepada Sidi Abdurrahman. Mulai dari masalah rumah tangga, penyakit, rezeki, jodoh, hingga guna-guna atau hanya sekedar meminta restu kepada Sidi Abdurrahman. Ketika Sidi Abdurrahman meninggal, ia dimakamkan di pulau kecil itu. Sejak saat itulah, misteri kehidupannya semakin kental mengelilingi pulau tersebut. Dengan adanya jembatan penghubung antara jalan raya ke pulau tersebut memudahkan akses bagi para pengunjung. Saat ini, area tersebut dihuni oleh sejumlah warga lokal. Mulai dari para peramal yang meyakini akan kewalian Sidi Abdurrahman dan ada juga beberapa warga lainnya yang tinggal di daerah tersebut. Sayangnya, para peramal tersebut dalam prakteknya sangat berbeda dari apa yang telah diajarkan oleh Sidi Abdurrahman. Sebagian peziarah ada yang datang dengan membawa ayam jantan untuk dijadikan sebagai sarana tolak bala. Bahkan ada juga yang diminta oleh sang peramal untuk menyembeleh seekor kambing. Semuanya tergantung dari tingkat permasalahan yang tengah mereka hadapi. Para pasien yang datang biasanya disuruh mandi di laut dan ada juga yang disuruh berjongkok di atas baskom berisi air dingin. Ada sekitar 40 keluarga tinggal di pulau tersebut. Ada yang menjadi penjaga, peramal, penjual air, lilin, dupa, kemenyan, dan tukang perahu. Kendati praktek ritual di tempat ini menuai kontroversial dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Namun ada saja orang yang mendatangi tempat ini untuk mencari berkah dan jawaban atas segala masalah yang menimpannya. Menurut penuturan sebagian warga lokal bahwa pulau mistis ini kini telah menjadi setengah malaikat, setengah iblis. Kebanyakan dari mereka yang mendatangi tempat tersebut bukan lagi untuk mendoakan Sidi Abdurrohman atau bertabarukan, melainkan minta bantuan kepada para peramal. Sebagian besar pengunjung adalah orang-orang yang memiliki suami tidak setia dan orang-orang yang telah lama menerita penyakit. Namun ada juga yang datang supaya mendapatkan jodoh dan risiki. Terlepas dari itu semua, tempat ini menarik untuk dikunjungi lantaran terletak di tempat yang unik dan sangat menawan. Tempat ini sangat cocok bagi Anda yang ingin mengetahui sisi lain dari kehidupan warga kota Casablanca. Pulau kecil ini memiliki rumah-rumah berwarna putih dengan daun jendela berwarna biru dan hijau dan atap kubah berwarna hijau, serta jalan penghubung yang cukup lebar. Pintu-pintunya yang terbuka dihiasi dengan warna-warni yang bernuansa mistis. Tempat ini sekilas bergantung di antara daratan dan lautan karena lokasinya sedikit menjorok ke laut. Biasanya ada sejumlah anak-anak kecil tengah bermain di tepi pantai. Disinilah Anda akan menyaksikan sisi lain kehidupan di tengah kota modern ini. Pulau kecil ini bukan hanya kaya dengan pemandangan yang indah dan menawan, tetapi juga kaya akan aura dan mistisisme yang tak terbantahkan. Selamat datang di kota Casablanca. Oke semuanya, alhamdulillah selesai sudah untuk sejarah ke makam Sidi Abdul Rahman. Jadi bisa teman-teman lihat ya, memang makamnya berada di tepi samudera Atlantik. Ini adalah salah satu pulau yang memang dari jauh itu tampak kelihatan mistis. Dan auranya sampai sekarang juga masih terasa banget ya. Jadi tadi kita sudah masuk di dalamnya. Di dalam itu tidak begitu banyak orang yang tinggal di sini. Ada mungkin sekitar 40 warga yang tinggal di sini. Jadi ini adalah salah satu alimajutuk yang berasal dari Irak atau Baghdad. Dan beliau sengaja tinggal di sini karena selama hidupnya dia merasakan kenyamanan, ketenangan ketika dia menjauh dari hiruk tikuk kehidupan dunia. Jadi kawasan ini berdekatan dengan hiburan ya sebetulnya ya. Kemudian berdekatan juga dengan mal. Tapi ini salah satu tempat terpisah agak jauh dari dua tempat tersebut. Oke guys buat semuanya, terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari Kota Kasab Langka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax